Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang disini yang selalu kepikiran kamu terus dan merasa bahwa sekarang dia sudah kehilangan kamu gitu ya oke, siapakah dia orangnya yang saat ini masih sering kepikiran kamu dan merasa bahwa dia sudah kehilanganmu atau sudah ditinggalkan olehmu oke, bottom of the deck disini ada form of sword yang mana disini aku melihat memang ketika kamu bersama dia ternyata kamu penuh dengan rasa sakit kamu tertekan, kamu stress, kamu penuh dengan rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran frustasi, tekanan ya intinya kamu merasa tidak nyaman selama kamu bersama dengan dia aku melihat kamu kayak capek secara batin, mental ya, kamu tersakiti banget, terluka banget disini sehingga kamu memilih untuk oke, berakhir saja hubungan ini atau lebih memilih untuk meninggalkannya kamu memilih untuk sekarang tenang aja deh dengan diri sendiri, menenangkan diri sendiri terus itu menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran tidak mau lagi, apa namanya, tertekan hanya gara-gara mikirin dia lagi, hubungan kalian lagi aku lihat disini ya jadi, ya, aku lihat disini memang kamu lah yang pergi karena memang kamu sudah tidak kuat kamu sudah tidak tahan dengan situasinya situasi saat kamu bersama dia the Empress reverse energy dia hmm, jadi ternyata orang ini tuh atau si dia ini selama bersama kamu, atau mungkin selama selama ini lah ya selama ini, dia itu hanya berfokus pada materi berfokus pada kekayaan, kebutuhan material dan emosional dia dan juga ternyata itu semua dia fokuskan ke untuk orang lain entah itu selingkuhannya kah entah itu orang lain siapa tah entah itu ya, kalau keluarganya ya masih mending ya tapi ini kalau aku lihat kayak ke orang lain gitu, sehingga dia capek-capek kerja capek-capek pontang-panting ya mencari uang kerja keras tapi itu digunakan hanya untuk membahagiakan orang lain gitu, yang mana notabene disini tuh kayak mungkin belum ada ikatan atau gimana gitu ya tapi intinya disini dia kayak memang sedang mencari seseorang yang yang bisa memberikan kebahagiaan gini jadi dia itu kayak memberikan waktu harta benda apapun yang dia punya ke orang lain dia berharap bahwa dia bisa mendapatkan cinta dia bisa mendapatkan kesenangan seperti itu ya jadi dia melampiaskannya dengan orang lain dia berikan semuanya tapi nyatanya disini dia tidak mendapatkan apa yang dia mau gitu ya dan aku lihat justru malah disini dia kayak apa ya kayak malah kayak sendirian atau merasa kayak apa ya ya intinya gak tenang gak bahagia gitu loh ya dia ngefokusinya ke orang lain eh taunya apa yang dia ekspektasikan itu tidak dia dapat dari orang lain itu dan aku melihat disini untuk saat ini ya dia lagi fokus untuk memulihkan diri dia sendiri menenangkan ya memulihkan kesehatan mental dia dulu ya terus itu juga ya melakukan pertumbuhan perubahan yang semacam itulah atau bahkan mungkin disini aku lihat juga ada yang healing ya saat ini dia lagi healing mungkin dia liburan kah mungkin dia entah kemana gitu sama temen-temennya atau sama keluarganya pergi kemana kayak gitu ya intinya disini kayak ada energi kayak lagi healing lagi pergi kemana ya liburan seperti itu atau bahkan mungkin ya hanya solo doang ya dia doang yang melakukan petualangan solo kayak gitu ya jalan-jalan liburan sendirian kayak gitu intinya berfokus pada kebahagiaan dia dulu deh kayak gitu ya healingnya dia dulu gitu terus juga saat ini dia sedang mencoba untuk menjaga diri dan pikiran dia agar tetap apa ya tetap waras lah bisa dibilang gitu ya dan aku melihat disini ya dia menjalani hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu dan juga ada indikasi ternyata disini dia itu dikontrol oleh seseorang atau didominasi atau apa ya sebutan itu ya kayak dikontrol didominasi diatur-atur oleh seseorang nah seseorang ini orang lain itu gitu entah siapa deh mungkin memang pasangannya ke selingkuhannya atau mungkin bisa jadi kamu gitu ya tapi intinya disini dia merasa selama ini dia itu kayak dikontrol seseorang sehingga fokus dia hanya untuk membahagiakan orang tersebut gitu ya hanya membahagiakan orang tersebut kebahagiaan diri dia sendiri pun kayak terabaikan gitu sedangkan ketika dia sudah memberikan semuanya ke orang itu ke ya pihak ketiga lah diantara kalian atau siapapun atau mungkin bisa jadi kamu juga bisa jadi kamu ternyata dia tidak mendapatkan perhatian gitu loh dari orang yang selama ini dia berikan perhatian gitu faham ya nah gitu jadi dia berekspektasi kalau dia memberikan sesuatu ke orang tersebut agar bisa mendapatkan timbal balik taunya disini dia tidak mendapatkan timbal balik dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan gitu bahkan keinginan-keinginan dia pun sering diabaikan oleh orang yang dia harapkan bisa memberikan dia kebahagiaan seperti itu terus juga bahkan aku melihat disini kayak dia mungkin apa jarang sampean jarang kumpul-kumpul sama keluarga karena dia itu terlalu fokus pada pada si apa orang lain itu gitu page of cup oke page of cup page of cup page of cup nya reverse ya mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang karakternya itu pendiam ya orangnya pendiam terus juga pelin-pelan ternyata dia ini orangnya gampang canggungan bahkan dia ini gak gampang menunjukkan kebaikan dia ya atau keterbukaan dia sebelum disini kamu duluan yang memulai untuk terbuka atau melakukan kebaikan kepada dia baru nanti dia akan melakukan kebaikan atau keterbukaan bahkan itu juga step by step gitu loh pelan-pelan gak langsung berk gitu loh kalau aku lihat disini terus itu juga aku melihat disini dia ini orang yang secara emosional itu kayaknya belum dewasa aku lihat disini orang yang gak dewasa gampang mudian kalau aku lihat disini tiba-tiba ngilang tiba-tiba marah tiba-tiba gak jelas tiba-tiba apa ya kayak ini gak sih kayak apa sih ya pokoknya orangnya mudianlah sensitifan ya sensitifan terlalu diambil hati kayak gitu bahkan aku melihat dia ini orang yang banyak sekali kebingungannya entah apa gitu ya mungkin dalam segi kehidupannya itu dia kayak sering bingung gitu loh dalam mengambil keputusan kah dalam memahami sesuatu kah atau dalam melakukan suatu tindakan itu kayak suka gambling suka bingung gitu terus itu juga aku melihat disini ketika dia berpisah dengan kamu aku melihat kayak ada kesedihan ada sesuatu yang membuat dia merasa kayak putus cinta banget gitu loh ketika kamu meninggalkan dia dia merasa frustasi dia merasa kayak gak tenang hidupnya gelisah aku lihat disini kayak apa ya orang yang kehilangan banget gitu ya orang yang kehilangan banget nah ternyata ini ada six of cup berarti memang saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya dan ternyata dia ini masih memiliki rasa sama kamu masih memiliki ketertarikan masih ada rasa cinta terhadap kamu bahkan ketika saat ini sudah berpisah pun ini orang sering kepikiran kamu terus bernostalgia terus tentang apa yang dulu pernah terjadi diantara kamu dengan dia mau itu masa-masa bahagia bersama kamu ataupun masa-masa sulit bersama kamu karena kalau kelihatan disini lebih banyak sulitnya tapi dia juga memikirkan ketika dia merasa bahagia saat bersama kamu itu juga dia sering pikirin dan six of cup dia kayaknya ingin kembali lagi sama kamu ada keinginan untuk bersama kembali atau kembali lagi bersama kamu seperti itu oke six of cup seperti itu kemudian disini ada king of cups king of cups king of king of reverse berarti gini untuk saat ini aku melihat kamu itu lagi mencoba untuk menenangkan emosi kamu kamu sedang mencoba untuk mengontrol amarah emosi kebencian ketakutan kecemasan atau apapun itu aku lihat disini karena mungkin aku melihat selama ini kamu tidak menjalani hidup dengan baik sehingga saat ini kamu ingin berubah kamu tidak mau lagi hidupmu dihalangi dengan hal-hal yang membuatmu tidak bisa maju karena kalau aku lihat saat ini kamu ingin menjalani hidupmu dengan lebih baik sekarang sekarang ingin self love kamu lagi pengen self love aku lihat disini bahkan kamu kayak lagi browsing-browsing gimana caranya untuk memperbaiki diri ya aku lihat disini sampai ada diantara kalian yang mungkin ke hipnoterapi ya saking depresinya kalian atau stressnya kalian selama kamu bersama dia mungkin ada sebagian tapi kalau aku lihat memang mungkin selama ini kamu itu sering mengalami perubahan suasana hatimu ada yang sampai depresi disini aku lihat kecemasan yang berlebihan adanya ketidakstabilan baik itu secara hormon emosional ataupun apapun gitu ya dan aku lihat juga memang selama ini kamu kayak kurang menyayangi dirimu sendiri bahkan kamu sering mengeritik dirimu sendiri karena karena hal-hal yang sebenarnya itu hanya hal-hal sepele hal-hal kecil gitu ya saking kamu itu mungkin terobsesi dengan dia atau mungkin sama ini kamu kayak apa ya kayak ingin memberikan segalanya untuk dia gitu jadi kamu memberikan segalanya untuk dia sedangkan dia memberikan segalanya untuk orang lain ya dan kamu tidak diperhatikan oleh dia dianya akhirnya dianya kena karma gak juga diperhatikan oleh orang lain itu gitu ya jadi ada pihak ketiga ternyata disini ya oke dan aku melihat disini sekarang kamu kayak sedang menekan perasaan kamu dan memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar ya karena saat ini kamu kayak mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi ya dan kamu saat ini kayak lagi menghadapi emosi kamu yang mungkin suka naik turun naik turun atau ya masih belum stabil kadang-kadang tiba-tiba pengen marah tiba-tiba pengen diem tiba-tiba pengen menyendiri gitu ya jadi kalau aku lihat saat ini kamu sedang mencoba untuk melawan ketidakstabilan secara emosionalnya kamu gitu ya memilih untuk sendiri aja dulu menutup diri menenangkan diri seperti itu ya terus itu juga aku lihat disini apa ya aku lihat aku lihat kayak mungkin ya aku lihat mungkin kamu memang perlu untuk waktu sendiri dululah menenangkan diri ya menghadapi masalah-masalah yang menjadi pemicu kenapa kamu sampai-sampai seperti ini gitu ya itu juga karena kamu selama ini tidak dihargai ya oleh si dia kamu tidak dihargai selama ini oleh dia sehingga sekarang tuh kayak kamu merasa marah kesel benci ah campur aduk aku lihat disini ya jadi kayak sedang mencoba untuk menenangkan diri lah seperti itu ya oke kemudian ada three of pentacles atau coin aku melihat ada three of pentacles berarti gini selama ini kamu selalu memberikan komitmen ke dia kamu selalu menunjukkan ada kemauan yang kamu berikan untuk mengerahkan segala upayamu memperlakukan dia agar membuat hubungan memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya agar membuat hubungan kalian bisa langgeng agar hubungan kalian bisa kuat berkomitmen seperti itu tapi nampaknya disini hubungan ini tuh penuh dengan maksalah sehingga aku aku lihat disini kayak ya butuh seseorang yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini ya mungkin memang dia juga orang yang gak bisa diajak ngobrol gak bisa diajak kompromi gitu ya gak bisa diajak bicara dengan serius gitu ya aku lihat disini dan aku melihat disini kayak mungkin mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang apa ya bisa dibilang kayak hanya mementingkan diri sendiri gitu ya atau bisa jadi memang dia ini juga orangnya terlalu apa sih kerja keras itu apa gila kerja ya bisa jadi seperti itu sehingga yang gak bisa disering apa ya sulit untuk bisa ngajak dia ngobrol dengan intim deep talk gitu ya jarang gitu aku lihat jadi aku lihat disini sering sekali terjadi kesalahpahaman pertengkaran bahkan sampai membuat kamu merasa tertekan ya kemudian ada Ace of Cup Ace of Cup nya reverse disini memang ada ini ya kesulitan bagimu untuk membangun dan menjaga hubunganmu bersama dia selama ini ya sehingga saat ini aku lihat kayak mungkin kamu ya menekan perasaanmu terus juga kamu saat ini tuh kayak merasa sulit banget untuk apa ya menjalin hubungan dengan orang baru dengan hati yang terbuka gitu ya kamu kayak belum belum mungkin untuk bisa membuka hatimu secara terbuka untuk orang baru gitu karena memang aku lihat juga kamu ini punya standar yang tinggi untuk hubungan yang potensial gitu jadi kamu bukan orang yang sembarangan asal comot ngejalanin hubungan kamu kayak orang yang memang selektif ya mencari pasangan agar bisa memiliki hubungan yang potensial dan aku lihat juga kayak kamu belum bisa sepenuhnya terbuka dengan orang baru karena kamu mungkin saat ini tidak mau lagi rentan ya karena kamu memang pernah dirugikan di masa lalumu bersama si orang lama itu dan akhirnya disini koneksi kalian terganggu aku lihat disini sehingga aku lihat kayak kamu masih belum bisa menemukan solusi dari masalah mentalmu masalah dirimu sendiri maksudnya tuh gini kamu meninggalkan dia karena kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia jadi kamu ingin membuang masalah lalumu bersama dia gitu ya nah sekarang masalahnya adalah gimana caranya untuk menerima keadaannya kemudian menyembuhkan rasa luka di hatimu itu yang aku lihat saat ini ya kamu kayak ingin mencoba untuk menenangkan atau menyembuhkan luka hatimu dan aku lihat bahkan sekarang kamu sedang mencoba untuk menghilangkan rasa cintamu terhadap orang lama atau mungkin saat ini sudah step by step menghilang atau mungkin sudah menghilang sepenuhnya ya menghilang dan ini benar-benar kayak benar-benar cut off kamu benar-benar putus secara total kamu kayak benar-benar menghilangkan menghapus rasa sentimenmu terhadap dia orang lama seperti itu oke kita lihat lagi energinya bagaimana dengan si dia bagaimana energi dia never ending story wow oh my geng kemudian go the distance oke kalau energi kamu bagaimana mending dan fleksibel oke fleksibel bottom of the deck disini ada tinker tinker berarti gini cinta itu memang gak logis ya tapi ketika kamu memilih pasangan sebaiknya kamu juga memilih kesamaan ya memiliki kesamaan dengan si dia selain dari keinginan satu sama lain ya entah apa mungkin dari effortnya sama ya apa namanya perhatiannya sama take and give nya sama seperti itu dan aku lihat disini sebaiknya kamu meluangkan waktumu untuk mempertimbangkan pro dan kontra antara kamu dengan dia selama kamu menjalani hubungan dengan dia coba dipikirkan lagi pro dan kontra yang kamu miliki di hubungan ini intinya disini kamu harus memiliki cukup kesamaan atau setara ya dalam menjalani hubungan ini gitu dalam segi apapun selain keinginan ya selain keinginan jadi aku melihat disini kalau memang ternyata kalian temukan ada situasi yang tidak setara diantara kalian maka jangan memaksakan segala sesuatunya untuk berhasil sesuai keinginan kalian gitu loh ya kalau misalkan nih kalian sering mendengar atau mungkin pernah mendengar dari orang-orang luar diantara kamu dengan dia orang luar entah itu keluarga teman atau siapapun yang membicarakan tentang dia yang tidak baik gitu ya ya cobalah percaya siapa tahu itu memang benar dari kata-kata mereka dia ini bukan orang yang baik gitu ya sehingga sekarang tuh bukan waktunya untuk kamu menikmati fantasi-fantasimu sehingga kamu kayak susah untuk move on ya lihatlah fakta-faktanya ya selama ini apa yang terjadi apa yang pernah dia berikan ke kamu apa yang effort dia lakukan terhadap kamu gitu ya jangan hanya berhalusinasi oke kemudian disini never ending dari energy dia gini untuk saat ini aku melihat kayak dia lagi gak mau tuh ya atau mungkin memang lagi ada semacam pemblokiran dia kayak gak boleh untuk membuka cerita baru aku lihat disini dia disini disuruh untuk merenungkan kisah-kisah selama dia menjalani hubungan dengan kamu terus itu juga apa ya aku lihat disini kayak masih ada koneksi ya secara batin diantara kamu dengan dia walaupun mungkin ya bukan mungkin tapi memang dia merasakan dia tahu bahwa selama ini penuh dengan rasa sakit bahkan mungkin dia pernah melecehkan kamu atau mengabaikan kamu ya tapi ada alasan yang kompleks sebenarnya yang dia miliki dan juga saat ini aku lihat dia kayak ada rasa malu sama kamu ada rasa takut akan keintiman bersama kamu dan ada rasa kayak rendahnya harga diri dia ya untuk bisa bersama dengan kamu seperti itu jadi kalau aku lihat sebenarnya masalahnya itu ada di diri dia ya kenapa hubungan ini gak berhasil tuh ya karena ada rasa harga diri dia yang rendah terus juga dia ini takut akan keintiman dia takut untuk itu bisa jadi mungkin memang dia punya trauma dari masa lalunya seperti itu sehingga selama ini dia sering mengabaikan kamu menolak kamu membuat kamu merasa kesepian ya membuat kisah cintamu bersama dia kayak terombang-ambing gak jelas kayak gitu ya jadi saat ini aku melihat dia perlu untuk intropeksi diri memaafkan diri ya dan apa ya dia harus mengasihani diri dia sendiri lah ya aku lihat disini dan aku melihat disini dia harus bisa mempercayai apa kata hati dia gitu ya karena sebenarnya apa yang selama ini dia dengar dari orang-orang apa yang selama ini mempengaruhi dia itu sebenarnya bukan hal-hal yang nyata ya bukan hal-hal yang benar jadi ini juga ada pengaruh dari pihak ketiga yang mencoba mempengaruhi dia gitu ya mungkin ya mungkin selingkuhannya itu atau siapa gitu ya sebenarnya dia pengen fokus sama kamu tapi karena dia juga punya trauma dari masa lalu akhirnya ketika orang lain menghasut dia ya dia gampang gitu loh terhasut gitu ya jadi kalau aku lihat sih dia belum bisa untuk membuka hati dengan orang baru juga jadi disini kamu belum buka hati untuk orang baru dia juga belum bisa buka hati untuk orang baru go to this town berarti gini aku melihat bahwa memang ada jarak ya diantara kalian tapi walaupun seperti itu inilah sebenarnya ujian kalian ya diuji dengan waktu diuji dengan jarak gitu tapi aku lihat disini hubungan kalian cukup bertahan lama ya bisa sampai ada yang aku lihat disini sampai bertahun-tahun deh gitu walaupun saat ini aku lihat atau mungkin selama ini hubungan kalian itu sering pasang surut ya tapi aku lihat kayak ada usaha keras dari dia untuk tetap bertahan atau mungkin kamu juga bertahan disini sehingga hubungan ini bisa ada yang sampai bertahun-tahun padahal udah LDRan terus hubungannya juga penuh dengan ujian ya selain dari waktu jarak terus juga aku lihat ada pihak ketiga kan ya seperti itu kemudian aku melihat kayak saat ini ya dia semacam kayak sedang melakukan enggak bukan sedang melakukan tapi kayak sedang menghancurkan diri sendiri entah apa yang dia lakukan bisa jadi mungkin dia menenggelamkan diri dengan dunia malam dia mungkin memakai narkoba dia mungkin meminum minuman keras atau ya menenggelamkan diri dengan hal-hal yang bisa merusak diri dia sendiri ya aku lihat disini menghancurkan diri dia sendiri tapi aku melihat dari dari keterpurukannya dia ini setelah berpisah dengan kamu ya akan ada yang dia tebus aku lihat disini kayak energi dia akan regenerasi ya akan pulih kembali bahkan akan dibuat seperti baru lagi gitu ya kemudian akan dia tebus dengan hal-hal yang baik ya apa yang selama ini dia lakukan terhadap kamu akan dia tebus dengan hal-hal yang baik ya mungkin dia akan meminta kesempatan kembali untuk memperbaiki hubungan kalian atau gimana gitu ya dan aku melihat kayak saat ini tuh dia sedang mencoba untuk bertahan menunggu waktu yang tepat kapan kapan dia bisa merealisasikan cinta dia sama kamu kayak gitu ya karena kalau aku lihat disini dia masih memiliki memiliki dedikasi untuk bisa bersama kamu lagi secara keseluruhan ya untuk bisa bersama kamu kembali kayak gitu dan kamu tau gak saat ini aku lihat dia kayak sering dengerin lagu-lagu romantis sering dengerin lagu-lagu galau melu yang seperti itu bahkan mungkin ada yang dari mereka nih kalau misalkan ini kayak suka nulis-nulis lirik gitu ya untuk kayak buat lagu gitu entah memang lagi gabut ya atau ya karena memang isi curahan hati dia gitu apa yang dia rasakan sekarang dia tulis di dalam di atas kertas gitu ya kayak dibuat kayak lirik lagu gitu ya terus itu juga mungkin ya mungkin memang ada yang lagi buat lagu gitu untuk untuk situasi yang sekarang dia rasakan atau bahkan lagu ini untuk kamu kalau misalkan dia memang gak bisa buat lagu ya berarti dia sering apa sering aja ngedengerin lagu tapi ada yang bisa ngebuat lagu juga sambil ngedengerin lagu gitu ya aku lihat dia kayak galau ya ketika dia berpisah dengan kamu kayak galau banget gitu dan saat ini dia sedang mencoba untuk mendengarkan kata hati dia sebenarnya apa sih yang dia mau sebenarnya apa sih yang terjadi kenapa dia bersikap seperti ini dan apa sih yang dia mau kayak gitu lah ya intinya oke kalau kamu disini energinya ada mending aku melihat sekarang kayak kamu mulai step by step memaafkan menerima terus legowo lah ya kalau bahasa cowok jawa tuh ya legowo lapang dada gitu ya menerima apa yang telah terjadi mengampuni apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu mengikhlaskan rasa sakit itu ya walaupun disini mau kamu nantinya akan memang benar-benar berpisah dengan dia ataupun mungkin memang kamu ternyata takdirnya dia bisa bersama-sama kembali tapi intinya saat ini aku melihat kamu memilih untuk memaafkan ya dan tenang gitu intinya legowo lah ya memang aku melihat disini sebenarnya kamu dan dia itu mengalami dampak rasa sakit hati dari kegagalan hubungan kalian kayak gitu terhadap apa yang dulu pernah terjadi dan aku lihat disini ya kamu tanpa kamu sadari energi kamu itu benar-benar sekarang itu perlu kamu bersihkan bahkan mungkin ya saat ini sudah mulai step by step bersih gitu ya dari luka hati kekecewaan kemarahan dendam atau apapun itu kayak mulai step by step menghilang gitu ya dan ini memang menurutmu harus terjadi ya kenapa karena memaafkan itu akan menjembatani kamu untuk menuju kesenangan atau kehidupan yang lebih bahagia gitu ya dan aku melihat disini menurutmu menutup hati juga bukanlah menjadi suatu jawaban ya maka dari itu aku lihat disini kamu kayak lebih memilih untuk udah deh sembuhin aja luka hati ini untuk masalah menutup hati atau enggak tuh kayak ya ngapain juga menutup hati biarkan yang dulu jadi sebuah pelajaran biarkan yang dulu itu jadi sebuah pengalaman kayak gitu ya dan saat ini kamu kayak sedang ya intropeksi diri terus sedang mencoba untuk semakin dekat dengan dirimu kamu sering menanyakan pada dirimu sebenarnya apa sih arti dari sebuah cinta apa yang cinta lakukan gitu ya ya karena mengintropeksi dengan apa yang dulu pernah terjadi diantara kamu dengan orang lamamu karena kalau aku lihat sebenarnya ya kebaikan itu akan datang dari pengampunan dan dari kejujuran dan dari ya kalau disini kamu punya salah ya kamu mengganti ruginya kamu memperbaikinya seperti itu ya aku lihat disini ya kamu intinya sekarang mencoba untuk memaafkan bersikap jujur ya selaras dengan hidupmu ya selaras dengan dirimu aku lihat disini hmm ada fleksibel berarti gini saat ini ya kamu kayak sedang mencoba untuk bersikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru atau pembelajaran-pembelajaran baru melepaskan ketegangan melepaskan kekakuan melepaskan masa lalu yang membelenggu kamu saat ini ya dan kamu saat ini berpikir bahwa gak masalah kok kalau aku ya tidak sepenuhnya selalu benar selalu berhasil ya ada saatnya namanya juga manusia ya ada saatnya tidak harus selalu benar setiap saat gitu ya pasti ada salahnya pasti ada kekeliruannya gitu tapi aku melihat saat ini kamu mulai berkompromi dengan dirimu menerima situasi dan keadaannya yang terpenting disini adalah kamu have fun kamu merasa senang dengan situasi yang ada yang kamu alami sendiri sekarang gitu ya bahkan kamu masih bisa memenuhi kebutuhan pribadimu mau itu dari karir keuangan pertemanan keluarga itu masih bisa kamu penuhi terus itu juga aku melihat disini mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah bertemu dengan orang baru nih terus juga ya mulai deket atau mungkin gini deh kamu kayak bertemu dengan orang baru ini cuman memang menurutmu orang baru ini bukan tipumu bukan stylemu banget tapi entah kenapa ketika seiring berjalannya waktu kamu kenal dengan dia ngobrol dengan dia bertemu dengan dia kamu merasa kayak orang ini istimewa mungkin dia bisa menyembuhkan rasa patah hatimu bisa menghiburmu memperhatikan kamu perhatian intinya kayak membuatmu merasa teristimewa oleh dia dan akhirnya disini kan disini kamu juga melihat dia kayak wah istimewa nih orang gitu ya dan akhirnya kamu sekarang mulai mudah untuk melepaskan gagasan-gagasan lamamu yang pernah terjadi kayak trauma-trauma dari apa yang pernah terjadi di masa lalumu dan sekarang aku lihat disini kayak apa ya kamu kayak berpikir positif ya mungkin memang orang inilah yang cocok untukku orang baru ini gitu ya aku lihat disini oke bagus ya aku lihat disini energi kamu bagus cuman energi dia tuh aduh kacau balau kayak gak usah dipikirin lah energi dia ya dia sendiri yang buat oke untuk zodiacnya disini ada aku eh sorry bentar cubs itu cancer scorpio dan pises capricorn taurus dan virgo itu aja tapi tidak menutup kemungkinan oh enggak ini ada aquaris libra dan gemini ada sword disini ya tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya dan ini sionya ada sion kambing campur-campur ada sion ayam sion ini bisa sion kamu atau sion dia ya kalian situasikan aja ada naga ada anjing ada kerbau kemudian ada macan ada kelinci dan ada babi kemudian ada bulannya disini bisa jadi bulan lahir kamu bulan lahir dia bulan momen-momen tertentu diantara kamu dengan dia ya jadi aku lihat beruntung banget sekarang kamu sebenarnya bukan beruntung juga ya ini sebagai karma baik atas apa yang telah terjadi di masa lalu kamu ya kamu tetap bersikap baik terhadap dia kamu tunggu akhirnya disini kamu mendapatkan hal-hal baik ya ini bulannya ada Juli Februari November Mei Agustus Desember Juni dan September alfabetnya bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau furuk-furuk ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya maka yang terpenting adalah ceritanya sama lah dengan kamu dan dia ya maka pembacaan ini memang untuk kamu cukup banyak B-H-Y I-M-N O-A-P-V-R-E-T-C-J-U-Z-F-W Q-S-L-G oke aku rasa cukup ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati